Halo guys, ketemu lagi di channel gue Edo Burne guys Apa kabar kalian semuanya guys Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya guys ya Oke, gue mau langsung aja video gue kali ini Gue mau benerin dagang pisau guys Nih, gue punya pisau sayang Kalau dibuang sayang, asik dibuang sayang Cuman somplak, somplak ini somplak Ya Allah, gimana ya Coba gue mau ganti pakai gagang kayu Dengan cara gue sendiri Simple, mudah, alat-alat yang gak banyak kayaknya nih guys Langsung aja ya guys, ikutin terus videonya Pertama-tama guys Nih, karena disini ada Murnya, eh, murnya, aduh, skrupnya Kita buka dulu guys Aduh 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 Waduh Susah guys Dolly doll Kayaknya harus kita potong guys Karena Tuh Udah lihat belum guys Doll Doll Ya kan Hakeh Kayaknya harus keluar juga nih Power Tools Apa pakai Gergaji aja Power Tools aja lah guys Post Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan musik oke guys jadi gue mau pake kayu yang ini untuk menjadi gagang pisau nya tapi kalo diliat ini seratnya cross cut harusnya tuh serat semua tuh lurus dari sini ke sini nih nah sekarang gue mau bikin lurus dulu seratnya kita main sulap set 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 dan tadaaa gimana sulap gue keren kan ya mau dibilang gimana sekarang udah lurus seratnya tinggal gue potong bagian ini terus disamain buat gagangnya terus dibagi dua deh nanti ini dibagi dua nih oke oke selamat menikmati terus gue mau bagi dua ininya ini gue mau potong pake rindu bak gue sini juga sini juga bagi dua tengah-tengah hasilnya mantul banget nih tinggal di amplas sedikit habis itu gue mau coakin dalemnya jadi tinggal ditaro gini dicuakin biar ini nyeflash sama kayunya terus tempel bisa gak kira-kira bisa gak bisa gak cekidot ya cekidot lanjut terus kita bikin ayo selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!